Pemirsa tingkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI Polri Kabupaten Biren Aceh kembali menggelar azia justisi di Jalan Bada Aceh Medan, tepatnya di Kede Kutabang, Kecamatan Kutablang, Biren Aceh. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, BPBD, dan TNI Polri bergelar operasi justisi di Jalan Raya Bada Aceh Medan, tepatnya di Desa Kede Kutabang, Kecamatan Kutabang, Kabupaten Biren, untuk menertibkan pelanggar protokol kesehatan di wilayah tersebut. Dalam azia justisi tersebut terdapat sebanyak 95 orang yang melanggar protokol kesehatan karena tidak memakai masker saat melakukan perpergian. Bagi pengendara yang kedapatan tidak memakai masker, langsung di-stop dan di-data. Selanjutnya mereka diberi sanksi menghafal Pancasila serta membaca ayat suci Al-Quran. Kabupaten Biren, Kompol Yashir mengatakan, dalam azia tersebut petugas menindak secara tegas hukum yang telah diperlakukan. Namun petugas masih melakukan cara pendekatan sembari melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin kesadaran masyarakat ya, kesadaran masyarakat masih belum cukup ini, belum tegas ataupun juga masih berkurang. Makanya kita mengingatkan, dengan kegiatan operasi justis ini kita mengingatkan mungkin selama ini sudah terlena dengan kondisi, kondisi yang selama ini mungkin sudah menganggap virus itu kita. Namun masih banyak, walaupun pada saat ini di Kabupaten Biren, penyebaran COVID-19 ataupun yang terkonfirmasi, kosong ya. Selain di Jalan Umum, kita juga ada memprolitaskan di KPKP, di tempat pada umumnya anak muda, masyarakat yang bertumpul, yang tidak mematih protokol kesehatan. Yassir juga mengatakan, selama beberapa bulan terakhir, kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di Kabupaten Biren sudah mulai berkurang, sehingga perlu digelar berbagai sosialisasi dan razia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Biren, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.